Sekarang kita masuk ke soal nomor 26. Di sini nomor 26, kemampuan mengembangkan strategi selangkah demi selangkah untuk pemencahan masalah merupakan jenis berpikir komputasi. Nah, kalau kita ngomongin langkah demi langkah, tadi di video awal-awal, kalau yang berhubungan dengan langkah-langkah atau step-by-step, itu akan berurusan dengan algoritma. Jadi, dia akan berurusan dengan algoritma. Jadi, kalau kita lihat di pilihan di sini adalah rancangan algoritma. Seperti itu. Ini analisis data, ini berarti kan worksheet ya. Jadi, komposisi itu adalah dari data yang besar kita ubah menjadi data yang kecil, parten rekognisi itu adalah pola-pola, kemudian parten generalisasi itu adalah mengumumkan pola-pola tertentu. Kalau ini menentukan pola, ini mengumumkan pola-pola tertentu. Kemudian kita masuk ke soal nomor 27. 27. Di sini paradigma pemerograman yang melakukan eksekusi perintah secara berurutan adalah, Nah, sebenarnya di dalam pemerograman itu ada tiga paradigma. Jadi, di dalam pemerograman itu ada tiga. Yang pertama itu ada OOP, Object Oriented Programming ya. Jadi, kalau OOP itu biasanya berinteraksi dengan objek. Terus, yang kedua itu ada fungsional. Kalau fungsional itu biasanya dia berurusan dengan fungsi-fungsi tertentu. Jadi, dia dalam membuat pemerogramannya itu banyak melibatkan fungsi-fungsi, atau juga dia membuat fungsi-fungsi. Kalau di Object Oriented Programming, itu biasanya ada kelas. Dia ada kelas, terus juga di dalam kelas ini ada fungsi, atau yang biasanya disebut sebagai metode. Ada metode. Metode ini fungsi juga. Terus, yang terakhir itu ada procedural. Nah, kalau procedural itu dia berurutan gitu. Jadi, rinci. Dia dari atas sampai ke bawah mengeksekusinya. Dia nggak boleh kebalik-balik. Dia berurutan dari atas ke bawah. Jadi, kalau yang ditanya itu adalah perintah secara berurutan, itu adalah yang procedural. Procedural. Sekarang masuk ke soal nomor 28. 28. Printer termasuk dalam komponen sistem komputer untuk tipe. Di sini ada pengguna. Pengguna itu kan manusia ya. Terus, ada sistem operasi. Sistem operasi itu mirip dengan perangkat lunak. Terus, di sini aplikasi pengguna. Aplikasi pengguna itu, dia mirip perangkat lunak juga. Di sini ada perangkat lunak. Nah, kemungkinan yang benar adalah perangkat keras. Karena printer itu keras. Nggak gitu juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.